Intro Assalamualaikum teman kicau mania Apa kabarnya hari ini Semoga selalu sehat dan dilipahkan rezekinya Amin Nah teman teman kadang itu Ini ya suka bingung ya Kenapa burungnya itu suka mengangkat kaki satunya Sedangkan Burung Masih suka bunyi Itu ya Simak terus Intro Nah perlu diketahui teman teman ya Burung itu di saat santai Itu kadang suka mengangkat Salah satu kakinya Dan jika Di saat Tidak santai Atau di lain waktu Burung itu masih suka Loncat-loncat Dan masih suka bunyi Nah itu berarti Nah itu berarti kondisi burung itu tidak ada masalah Tapi lain lagi apabila nih Burung suka mengangkat kakinya Itu burung kok malas-malas bunyi gitu Terus dia juga jarang Terus dia juga jarang gerak Jarang loncat-loncat Nah itu bisa diidentifikasi Kalau burung itu sedang bermasalah Nah Dalam masalah ini Teman teman bisa mengecek tuh Cek dulu kondisi kakinya Beberapa penyebab yang bisa menyebabkan burung itu Suka angkat kaki Antara lain itu Kakinya itu terluka Nah biasanya burung-burung yang kaki terluka itu Burung-burung bahan tuh Yang belum beradaptasi Jadi dia itu sering nabrak Kandang-kanan Suka nabrak-nabrak kandang gitu ya Jadi dia Wah masih Inilah masih Takut banget dengan lingkungannya Belum beradaptasi Jadi Ya Pokoknya nabrak sana nabrak sini Akhirnya Kakinya itu bisa terluka Bisa terluka Karena Ya Sangkarnya itu Kadang kan Ada ini ya Ada sangkar itu Yang Kurang alus gitu Itu bisa Membuat luka Terus bisa juga Kakinya itu Keseleo Karena Saking Seringnya nabrak-nabrak Ceruci gitu ya Terus bisa juga karena Kakinya itu Bengkak Nah itu Juga Mudah di Cek gitu ya Perhatikan kondisi Kakinya juga Bengkak Itu berarti karena Bengkak Itu jadi Burung sering Angkat kaki Penyebab Kaki burung Bengkak itu Biasanya sih Karena Kebersihan Kandangnya itu Kurang baik ya Jadi bisa Karena Banyak Bakteri Burung kan Kadang suka Turun ke Dasar Kandang tuh Itu kan Banyak kotoran Nah kalau burungnya Jarang mandi Terus Sangkarnya juga Jarang dibersihkan Otomatis Kotoran yang Nempel di Kaki itu Akan menimbulkan Penyakit Itu karena Kotoran itu kan Bakteri Gitu ya Nah jadi Teman-teman harus Mencegah Ini jangan sampai Terjadi Untuk burung yang Masih bahan Yang masih gerabak Itu sebaiknya Di krodong Jadi saat dia Nabrak Kanan-kiri Gitu dia masih Aman dan Dengan krodong Juga akan Meminimalis Burung itu Gerabak Atau Nabrak-nabrak Gitu ya Terus Untuk burung yang Bengkak Gitu Karena Sangkarnya Kotor Nah ya Untuk mencegahnya Sangkar itu Harus rutin Kita bersihkan Dan burung juga Harus rutin Dimandikan Itu ya Terus Bisa juga Burung sering Angkat kaki Itu karena Digigit nyamuk Nah biasanya Kaki yang Digigit nyamuk Itu juga Akan sedikit Pengkak Terus Warna kakinya Itu Merah Itu juga Bisa Menyebabkan Kaki Suka Diangkat Untuk Pengobatannya Yang pertama Bisa kita lakukan Adalah Mengoleskan Minyak Apa itu Minyak kayu putih Bisa Terus Minyak telon Bisa Terus Minyak tawon Juga bisa Atau Kalau yang Kakinya Terluka Itu bisa Kita kasih Salep Biasanya Beberapa burung Yang saya Tangan Itu Pake Salep Kulit Salep 88 Itu juga Bisa Sembuh Ya Pokoknya Teman-teman Bisa Mencobanya Karena Ya Kita Sebagai Perawat Itu Hanya Bisa Berupaya Jadi Kita Berupaya Untuk Mengobatinya Apabila Burung Sudah Terlanjur Terluka Dan Sebaiknya Kita Melakukan Pencegahan Itu Yang Lebih Baik Makanya Dengan Belajar Merawat Burung Dengan Baik Itu Kita Juga Mencegah Penyakit Yang Akan Diderita Burung Nah Buat Burung-burung Yang Sebenarnya Tidak Ada Masalah Tapi Apa Kok Suka Angkat Kaki Itu Biasanya Burung-burung Yang Sedang Santai Jadi Dia Bunyi Sambil Angkat Kaki Itu Tidak Masalah Yang Mending Itu Burung Masih Terlihat Lincah Dan Mau Bunyi Nah Itu Berarti Tanda-tandanya Kan Burung Masih Sehat Nah Yang Jadi Penyebab Lain Burung Suka Angkat Kaki Tapi Kakinya Itu Tidak Ada Luka Itu Biasanya Burung Yang Keadaannya Kurang Fit Bisa Jadi Burung Itu Kurus Atau Nyilet Atau Penyakit Yang Ada Dalam Tubuh Burung Jadi Membuat Burung Itu Apa Ya Bahasa Jawanya Itu Nyak Ungkruk Nah Itu Burung Akan Diam Terus Angkat Kaki Satu Jadi Jadi Cara Gampangnya Itu Kita Kita Tau Kalau Burung Kurang Fit Itu Kaki Diangkat Satu Terus Matanya Merem Nah Itu Kemungkinan Besar Burung Itu Kondisinya Sakit Nah Untuk Penangannya Ya Kita Upayakan Dengan Pemberian EF Yang Lebih Baik Terus Pemberian Vitamin Nah Itu Yang Bisa Kita Upayakan Terus Burung Sehat Tapi Suka Angkat Kaki Itu Biasanya Burung Yang Akan Memasuki Masa Mabung Nah Itu Sebenarnya Sehat Tapi Maksudnya Sehat Itu Dia Tidak Kena Penyakit Tapi Kondisinya Kurang Fit Kurang Fit Itu Ya Karena Akan Memasuki Masa Mabung Itu Biasanya Burung Lebih Banyak Diam Terus Angkat Kaki Kadang Juga Bulunya Agak Mengembang Gitu Atau Bulunya Ngebung Nah Kalau Kita Tahu Kok Disi Burung Mau Masuki Masa Mabung Jadi Ya Yang Kita Lakukan Perawatan Mabung Aja Dan Juga Kita Siapkan Vitamin Vitamin Untuk Burung Mabung Nah Jadi Begitu Ya Teman Teman Kita Nggak Perlu Panik Tentang Burung Yang Angkat Kaki Satu Nah Jadi Kita Juga Harus Tahu Apa Penyebabnya Dan Burung Kenapa Kalau Kita Rawat Dengan Baik Burung Pasti Sehat Nah Cukup Sekian Dulu Ya Teman Teman Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Apabila Ada Masukan Dan Pertanyaan Silahkan Klik Di Kolom Komentar Terima Kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum